Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Pemirsa Satuan Lalu Lintas Pores Pati menggelar sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas kepada warga desa Taman Sari. Hal tersebut bertujuan untuk mengedukasi warga agar memahami tata tertib Lalu Lintas di lokasi sasaran TMMD. Satuan Lalu Lintas Pores Pati menggelar sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Brigadir Farid Hidayat, anggota Satlantas Kabupaten Pati menjelaskan tentang Undang-Undang Lalu Lintas yang menjadi pedoman warga negara Indonesia dalam berlalu lintas. Dinilainya masyarakat di desa masih banyak mengabaikan aturan tata tertib Lalu Lintas dengan sosialisasi tersebut akan memberi pemahaman kepada warga agar sadar tentang berbagai aturan Lalu Lintas yang harus ditaati. Terkait kegiatan hari ini, jadi kami menerima surat perintah dari Bapak Satlantas Pores Pati untuk memberikan sosialisasi terkait TMMD reguler yang dilaksanakan oleh instansi dari TNI. Kami dari Satlantas memiliki peran untuk menjelaskan tentang Undang-Undang Lalu Lintas serta persyaratan tentang Rekiden Ranmor, terutama perkap terbaru maupun perpol terbaru tahun 2021. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat akan lebih paham dan bisa bertanya langsung kepada kami selaku pelaksana di lapangan supaya ke depannya tidak ada lagi orang-orang yang bingung atau ditegiatan kecalau untuk pengurusan kendaraan. Brigadir Farid Hidayat menambahkan, dengan difahaminya berbagai aturan dalam tata tertib Lalu Lintas, dapat meminimalisir kecelakaan Lalu Lintas dan terciptanya keselamatan dalam berkendara. Tim Liputan, Bandung TV.